Sosok tokoh perempuan istimewa dari Bali, I Dewa Agung Istri Kania Beliau bukan hanya seorang raja perempuan, namun juga seorang panglima perang Langsung turun ke medan perang, memimpin perang ketika terjadi invasi oleh Belanda Halo, jumpa lagi dengan saya Ana Marciana, teman-teman lihat dong dimana saya Udah pakai bunga, tau dong bunga ini khas mana, apalagi lihat backgroundnya Ada pura ya, jadi kita lagi di Bali dan karena itu Topik kita kali ini adalah sudah pasti harus bahas sesuatu tentang Bali Jadi dalam seri perempuan dan sejarah kali ini kita akan bahas tentang sosok tokoh perempuan istimewa dari Bali Yang lagi-lagi saya yakin bukan hanya kalian dari Indonesia, dari luar Bali yang belum banyak mengenalnya Tapi saya yakin banyak orang Bali yang belum mengenalnya Ida, I Dewa Agung Istri Kania Seorang raja, seorang kestrawati, pujangga, cendekia, satria, pemimpin perang Karena itu supaya tidak kelewatan kisah dan kontribusinya dalam perjuangan Indonesia Dan terutama Bali Stay tuned Dia adalah raja perempuan Saya agak ragu untuk nyebut ratu karena kadang-kadang ratu itu meskipun artinya raja perempuan Seringkali dipahami sebagai permesuri Itu kan missnya disitu ya Jadi saya sebut raja perempuan dari kerajaan Kelungkung Pada abad ke-19, tepatnya 1814 sampai 1865 Dia merupakan raja ke-8 Saya jadi ingat teman saya sekaligus saudara angkat saya Dewa Ayu Sri Ratnani Kalau menonton ini Saya sudah lama mencari Kamu Saya sudah nelpon ke kampus tempat kamu ngajar Kalau nonton Tolong dong ya Soalnya saya minta nomor kamu gak dikasih Anyway Teman saya ini juga keturunan raja Dewa Agung Sri Ratnani Tadi saya mengatakan bahwa saya yakin banyak dari kita Yang belum mengenal atau bahkan mungkin belum pernah dengar nama Dewa Agung Istri Karnia Karena memang tidak banyak literatur yang tersedia tentang Dewa Agung Istri Karnia ini Padahal tadi saya katakan dia bukan hanya raja Raja perempuan Tapi dia juga seorang pujangga yang artinya ada banyak tulisan-tulisan beliau Tapi memang nampaknya tidak banyak diulas tulisan-tulisan beliau Saya mencoba mencari-cari begitu Ada beberapa tapi tidak banyak Nah sekilas tentang Dewa Agung Istri Karnia Kadang-kadang juga dikenal sebagai Anak Agung Istri Karnia Sebetulnya sebutan Dewa Agung Istri Karnia Atau anak Agung Istri Karnia Itu adalah sebutan jabatan Sebutan ketika seseorang sudah pada posisi menjadi raja gitu ya Dan dia sendiri adalah seorang keturunan atau warih dari Raja Sri Krishna Kepakisan Raja Samperangan Dan merupakan jikal bakal adanya keturunan Kepakisan di Bali Beliau adalah putri dari Ida Dewa Agung Putra Yang menjadi raja daerah Kusamba Daerah Kusamba sekarang menjadi desa Kusamba Berada di kecamatan Dawan di Kelungkung Raja Kelungkung pada waktu itu adalah I Dewa Agung Sakti Yang merupakan bisa dibilang kakek dari Dewa Agung Istri Karnia Atau anak Agung Istri Karnia Nama Dewa Agung Istri Karnia Atau Ida anak Agung Istri Karnia Adalah tadi nama gelar beliau setelah beliau menjadi raja Sedangkan nama kecilnya ketika beliau masih belum diangkat menjadi raja Adalah Dewa Agung Istri Muter Ini kebiasaan ya di Bali, di Jawa pada masa lalu Biasanya mereka punya nama kecil kemudian ketika menikah mereka punya nama dewasa Dan kalau dia keturunan raja ketika menjadi raja dia punya nama yang lengkap dengan gelarnya Dewa Agung Istri Muter kecil di asuh oleh ibundanya Yaitu I Gusti Ayu Karang yang merupakan anak raja dari Karangasem Setelah beliau dewasa kemudian baru beliau pindah ke Kelungkung dan di asuh oleh kakeknya Yaitu raja Kelungkung yang bernama Ida I Dewi Agung Sakti Istana Raja Kelungkung waktu itu disebut Puri Balai Mas Kelungkung Setelah Raja I Dewa Agung Sakti Pemerintah tahun 1725 sampai 1750 wafat Pemerintahnya kemudian digantikan oleh putra beliau yaitu Ida I Dewa Agung Putra Kasamba 1785 sampai 1800 Dan Ida Dewa Agung Putra Kasamba adalah ayah dari Dewa Agung Istri Muter Yaitu sosok yang kita ceritakan kali ini Ada fakta yang menarik yang sangat jarang terjadi dan juga mungkin jarang diketahui Yaitu meskipun Raja Putra Kasamba itu merupakan raja yang resmi yang ofisial Memerintah kerajaan Kasamba pada waktu itu Pemerintahan Kelungkung pada waktu itu Namun sejarah mencatat, saya catat di sini bahwa justru putrinya sebetulnya Yaitu Dewa Agung Istri Muter Itu yang diserahi untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan kerajaan Urusan pemerintahan lebih banyak diurusi oleh Dewa Agung Istri Muter Sementara Raja Dewa Agung Putra Kasamba itu hanya mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Kasamba saja Hal ini menarik mengingat dua hal Yang pertama adalah yang menjadi raja adalah Dewa Agung Putra Kasamba Dan kemudian anak beliau adalah perempuan Sementara di banyak kerajaan ketika anaknya perempuan itu kemudian terjadi konflik Dan kemudian pada akhirnya terpaksa pamannya yang harus menggantikan Ini dalam konteks kerajaan Bali pada awal abad 19 ini Justru ayahnya masih menjadi raja Eh putrinya yang sudah diserahi oleh berbagai urusan pemerintahan Dan ayahnya hanya mengurusi urusan yang lebih kecil yaitu wilayah Kasamba Nampaknya sang ayah sudah sejak awal melihat Benih-benih kepemimpinan pada sang putri Sehingga saya menafsirkan, saya menerjemahkan Ini sebagai sebuah upaya kaderisasi Sebuah upaya pendidikan Pembentukan kewimpinan dan sekaligus menyiapkan putrinya Untuk kemudian menjadi raja yang menggantikan ayahnya Nah ini menarik sekali gitu ya Power as exercise Anda butuh punya kesempatan Diberi kesempatan untuk melatih mengasah kewimpinan Kembali ke Dewa Agung Istri Muter Setelah menjadi raja Maka Dewa Agung Istri Muter Kemudian mendapatkan gelar baru Mendapatkan nama baru Dan namanya menjadi Ida I Dewa Agung Istri Kania Dewa Agung Istri Kania Dicatat wafat pada tahun 1865 Dan kemudian digantikan oleh sepupunya Yang bernama Dewa Agung Putra III Yang mendapat dari tahun 1851 sampai 1905 Cuplikan sejarah menunjukkan bahwa Beliau bukan hanya seorang raja perempuan Namun juga seorang panglima perang Karena Ida Dewa Agung Istri Kania Dicatat langsung turun ke medan perang Memimpin perang ketika terjadi Invasi oleh Belanda pada tahun 1849 Jadi dicatat disini bahwa tahun 1849 Kerajaan Kelungkung mengalami serangan Atau invasi militer Belanda Di bawah pimpinan Jenderal Michels Pada waktu itu Jangan bayangkan sesuatu yang umum Untuk perempuan turun ke medan perang Dan memimpin perang Tapi raja perempuan ini Dewa Agung Istri Kania Ternyata turun ke medan perang Dan memimpin perlawanan melawan Belanda Ini artinya bahwa Dia bukan hanya punya jiwa kepemimpinan Dalam pemerintahan Namun dia juga punya jiwa kepemimpinan Dan jiwa kepahlawanan Jiwa kepatriotan Dalam rangka memimpin perang Dan kita tahu bahwa memimpin perang itu Bukan sekedar naik kuda Kemudian maju ke depan dan perang Tapi dia juga harus punya Taktik perang gitu Sehingga saya membayangkan beliau ini Ahli pemerintahan Ahli taktik perang Dan kemudian juga Tidak punya rasa takut Untuk langsung terjun Di garda depan Pada masa peperangan Dan yang menarik adalah Sejarah mencatat bahwa Jenderal Michels Dalam invasi Dalam usaha invasi militer Kerajaan Kelungkung pada waktu itu Ternyata kemudian terbunuh Belanda Dikalahkan oleh Masukan dari Kerajaan Kelungkung Sehingga Kelungkung Tidak bisa dikuasai oleh Belanda Kalau tidak salah Baru sekitar 50 sekian tahun kemudian Belanda mampu Menduduki Menguasai Kelungkung Jauh setelah Dewa Agung Istri Kania Memerintah Kelungkung Dari perspektif saya Sebagai seorang perempuan Sebagai seorang aktivis perempuan Saya melihat bahwa Nama Dewa Agung Istri Kania ini Layak dimunculkan Karena Jauh dari gambaran Sertai perempuan Dan pada masa itu Dan Terutama saya ingin teman-teman di Bali Teman-teman di Bali Itu Taking pride Membanggakan Bangga punya Tokoh perempuan Seperti Dewa Agung Istri Kania ini Fakta menarik lain Dari Dewa Agung Istri Kania adalah Nampaknya Saya katakan nampaknya Karena saya belum menemukan Sumber-sumber Lain yang Yang menguatkan Nampaknya Ketika beliau menjadi raja Beliau masih lajang Jadi Ini juga Menjadi sesuatu yang menarik Bahwa perempuan lajang Itu Tidak menghalangi Untuk naik Tahta menjadi raja Dan Beliau dikenal Terus berjuang Memperjuangkan Tanah airnya Memperjuangkan Melawan Belanda Membela rakyat Dan sampai dijuluki Oleh Belanda Sebagai Raja berkepala batu Mungkin saking Saking Kekehnya Kekeh dalam Prinsip Kekeh dalam Keberanian Turun ke medan perang Kekeh untuk Tidak mau menyerah Kekeh untuk Terus mengadakan Perlawanan Perlawanan Kepada upaya-upaya Invasi militer Belanda Dewa Agong Istri Kania ini Bukan hanya Ahli pemerintahan Bukan hanya Ahli Taktik perang Bukan hanya Berani turun ke Medan perang Namun dia juga Seorang pujangga Bagi saya ini Sangat menarik Karena biasanya Pujangga itu Dikenal Sebagai orang Yang memiliki Hati yang lembut Yang sensitif Oleh karena itu Menulis puisi-puisi Menulis Sastra Yang menyentuh hati Gitu kan Tapi Anehnya adalah Bahwa Dewa Agong Istri Kania ini Bukan Bukan hanya Pujangga yang mampu Membuat Karya-karya sastra Yang menyentuh hati Tadi Tapi dia juga Turun ke medan perang Jadi ini Sepertinya Sepertinya Saya melihat Karakter maskulin Dan karakter feminin Itu ada di beliau Lagi-lagi Kalau perempuan Biasanya diidentifikasikan Dengan karakter feminin Laki-laki Maskulin Beliau Mematahkan Stereotype ini Menurut catatan Inyuman Soekarte Dari Fakultas Ilmu Budaya Unut Denpasar Beliau memiliki Sejumlah karya Dan betul-betul Sejumlah Bukan hanya Satu Dua Tiga Karya Yang ada Dalam Empat kategori Kakawin Kidung Geguritan Tutur Empat kategori Sastra Yang Tidak semua Sastrawan Sastrawati Pujangga Itu Melakukannya Ada yang Hanya menulis Puisi Ada yang Hanya menulis Prosa Ada yang Hanya menulis Ese Ada yang Hanya menulis Kidung Atau Tetembangan Atau lagu-lagu Bagi yang Tidak Familiar Dengan Empat kategori Yang saya sebutkan Tadi Ini adalah Kategori Sastra Klasik Biasanya Ada di Sastra Klasik Jawa Dan Bali Kakawin Adalah Prosa Puisi Atau Puisi Yang Sebetulnya Narasi Narasi Yang dipuisikan Narasi Yang ditulis Dalam Bentuk Puisi Berasal Dari kata Kawi Kawi Adalah Bahasa Jawa Kuno Jadi Disebut Kakawin Karena Prosa Puisi Yang ditulis Dalam Bahasa Jawa Kuno Meskipun Prosa Puisi Yang ditulis Dalam Bahasa Yang Lain Pada Waktu Itu Kemudian Juga Mendapat Nama Atau Penyebutan Kakawin Kidung Adalah Tembang Atau Lagu-lagu Tetembangan Sedangkan Keguritan Adalah Puisi Yang berkembang Di Jawa Dan Bali Biasanya Keguritan Itu Bisa Berasal Dari Tetembangan Atau Biasanya Bisa Juga Kemudian Keguritan Diubah Menjadi Tetembangan Contoh Keguritan Misalnya Tresno Aku Suka Nulis Atau Membaca Keguritan Atau Puisi Berbahasa Jawa Itu Keguritan Tapi Dalam Bahasa Bali Ternyata Dicebut Keguritan Sedangkan Tutur Adalah Karya Sastra Yang Sifatnya Lebih Apa Ya Berada Nuansa Filsafatnya Ada Nuansa Tentang Petunjuk Tentang Bagaimana Harus Menjalani Hidup Dan Seterusnya Itu Tutur Bisa Dalam Bentuk Kisah Cerita Kehidupan Tokoh Tertentu Bisa Juga Langsung Dalam Bentuk Petunjuk Petunjuk Kehidupan Dan Filsafat Filsafat Kehidupan Jadi Artinya Kalau Saya Lihat Gosti Agong Istri Kania Ini Sebetulnya Seorang Filsuf Karena Bagaimana Menulis Tulisan Tutur Yang Bersifat Filsafat Filsafati Kalau Tidak Punya Daya Tidak Punya Kapasitas Sebagai Filsuf Jadi Saya Membayangkan Beliau Ini Seorang Cendekiawan Eh Cendekia Wati Seorang Intelektual Seorang Pujanga Seorang Sastrawati Tapi Sekaligus Menguasai Taktik Perang Sekaligus Menguasai Ilmu Pemerintahan Dan Raja Yang Dikenal Bijaksana Tiba-tiba Saya berharap Beliau hidup pada Zaman sekarang Dan Saya bisa Berkenalan Dan duduk Ngobrol Sambil Minum Kopi Ngobrol Tentang Filsafat Ngobrol Tentang Pemerintahan Ngobrol Tentang Bagaimana Menjadi Pemimpin Yang Anti Korupsi Dan Selepas Kok Saya Tiba-tiba Berimajinasi Udah Enak Kali Dengan Pemerintahan Kita Yang Terlalu Korup Dan Gak Tahu Kemana Arah Karena Banyak Sekali Karya Beliau Saya Hanya Hanya Menyebutkan Beberapa Saja Karena Ada Sejumlah Kakawin Sejumlah Kegulitan Sejumlah Tutur Ada Banyak Sekali Dan Saya Membaca Ada Beberapa Kakawin Itu Ternyata Panjang Dan Masih Ada Sub Judul Itu Banyak Banyak Saya Menyebutkan Beberapa Saja Salah Satu Yang Sangat Terkenal Terutama Di Bali Ternyata Adalah Yang Berjudul Kakawin Peralambang Bahasa Wawatekan Kakawin Itu Dikatakan Menceritakan Tentang Upacara Pembakaran Mayat Patiwa Patiwa Dan Balikya Tentang Gambaran Kedatangan Dan Perang Melawan Belanda Di Kusamba Klungkung Jadi Semacam Sejarah Kemudian Tentang Sumpah Kesepakatan Kerjasama Antara Klungkung Gianyer Bangli Dan Payangan Dan Masih ada Banyak Kisah Faktual Lagi Kisah Sejarah Yang Ditulis Kakawin Pralambang Bahasa Wawatekan Tadi Kisah Kisah Faktual Yang Terjadi Baik Di Kusamba Di Sweta Bahkan Sampai Di Lombok Di Tabanan Dan Di Kelungkung Ada Beberapa Kakawin Yang Saya Catat Ini Ada Kakawin Selain Kakawin Pralambang Bahasa Wawatekan Tadi Ada Kakawin Irawantaka Kakawin Astakayana Kakawin Brahmanda Purana Kakawin Sakra Prejaya Dan masih banyak lagi Saya gak baca semua deh Karena itu dalam bahasa Bali Ida Dewa Agung Istri Kania Dikenal sebagai Rakawi Alias Penulis Tapi saya lebih Suka menerjemahkannya Sebagai Pujanga Karena Karena Tadi Karena Macam-macam Karya Sastra Yang Dihasilkannya Contoh Kakawin Lain Ada Mungkin ada Saya sebutkan Dua lagi deh Kakawin Irawantaka Kakawin Ini merupakan Karya Yang paling panjang Dari semua karya Beliau Menceritakan Kisah lahirnya Sang Erawan Erawan Adalah Ultra dari Arjuna Yang kawin Dengan Dewi Ulupui Bukan Dewi Uhui Tapi Dewi Ulupui Erawan Akhirnya Terbunuh Dalam Perang Besar Barata Yuda Dan Dia dibunuh Oleh Kalas Renggi Yang kemudian Dibunuh Juga Oleh Arjuna Jadi Semacam Cerita Yang sekarang Mungkin Banyak Teman-teman Bisa Lihat Dalam Sendratari Dalam Cerita Pewayangan Dan Sedangkan Contoh Dari Tutur Yang Ditulis Oleh Nya Adalah Tutur Biksu Pungu Karya Ini Agak Pendek Berbentuk Prosa Dan Monolog Yang menceritakan Tentang Perbuatan Yang Intinya Menceritakan Tentang Perbuatan Yang Boleh Dan Yang Tidak Boleh Bagi Orang-orang Suci Orang Yang Ingin Mempelajari Kawikun Atau Ingin Menjadi Resi Atau Pendeta Jadi Tentang Ajaran Nah Dari Beberapa Tulisan Itu Saya Mencatat Bahwa Ternyata Ada Beberapa Tulisan Karya Sastra Karya Sastra Dari Dewa Agung Istri Kania Tadi Yang Di bawahnya Itu Kemudian Ada Pengantar Atau Ada Catatan Yang Diberikan Oleh Murid-muridnya Sehingga Sehingga Nampaknya Beliau Selain Merupakan Pujangga Yang Menulis Karya-karya Sastra Nampaknya Beliau Juga Adalah Seorang Empu Yang Punya Murid Jadi Komplit Sekali Di dalam Kekomplitannya Itu Saya Ingin Nama Beliau Betul-betul Diangkat Dan Saya Ingin Bahwa Masyarakat Bali Lebih Merasa Bangga Memiliki Pahlawan Raja Perempuan Sekaligus Seorang Pujangga Klasik Dan Seorang Empu Bagi Saya Dewa Agung Istri Kania Adalah Sosok Yang Layak Menjadi Adalah Sosok Yang Bukan Hanya Layak Untuk Dikenang Tapi Layak Menjadi Inspirasi Bagi Seluruh Perempuan Di Negeri Ini Cerdas Lembut Hati Keras Di Medan Perang Tangguh Di Ilmu Pemerintahan Dan Raja Yang Bijaksana Sampai Isinya Perluan Kita Terus Menjadi Cerdas Terus Belajar Dan Terus Mencintai Negeri Sampai Jumpa Terus Terus To Terus Mencintai Terima kasih telah menonton!